Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Dota Fizz Oke teman-teman disini Sudah musim hujan teman-teman Banyak sekali teman-teman yang bertanya Gimana cara mengatasi ikan Biar tidak mati saat musim hujan Seperti itu teman-teman Nah ini kebetulan Kolam saya outdoor tidak ada tutupnya Teman-teman Nah yang bagus itu Yang dikasih apa itu ya Ya ada atapnya Gitu lah teman-teman dari apapun atapnya Teman-teman ya Nah tapi harus terkelasilan matahari Sepagi atau sorenya Nah ini airnya hijau teman-teman Soalnya outdoor Yang ini agak kecoklat-coklatan Soalnya terkena itu kotoran dari ulat Nah ini agak kecoklat-coklatan ini airnya Tapi ikannya saya teman-teman Disini biar tambah sejuk Saya kasih cabai teman-teman Tanaman cabai Biar nantinya Ada panen cabai juga Kalau cabai mahal Enggak usah beli ya teman-teman Nah seperti ini Nah itu ada cabai juga teman-teman Jadi ya teman-teman Enggak usah dikasih apa-apa Enggak usah dikasih obat gitu ya Selama airnya masih hijau Ini saya kasih pakan teman-teman Pakan peletnya PF teman-teman PF 1000 ini terlalu gede Seharusnya PF 500 yang agak kecil ya Oke jadi jawabannya seperti itu teman-teman Selama airnya masih hijau Masih berwarna hijau Enggak usah dikasih apa-apa Enggak usah dikasih obat Enggak usah kasih garam Ikannya masih nyaman Masih hijau seperti ini airnya teman-teman Kalau airnya bening enggak hijau Teman-teman bisa kasih garam ikan Ukuannya seberapa Yang banyak enggak apa-apa teman-teman Kalau saya itu kalau yang aquarium ukur berapa itu Aquarium ukur Satu meter ya teman-teman Itu ya satu genggam gitu teman-teman Nah kalau kolam seperti ini ya Langsung disirat-siratkan gitu aja Dan kalau sudah Hujannya itu sudah Lebat dan tiap hari turun hujan Dan green weathernya sudah enggak ada teman-teman Biasanya kalau sudah tiap hari hujan gitu teman-teman ya Warnanya enggak hijau lagi nih airnya Tapi agak membening gitu Lumutnya mengendap Itu bahaya untuk ikan Itu kan bisa kedinginan bisa mati teman-teman Jadi biasanya saya Solusinya saya kasih Itu teman-teman Daun pisang kering Sama garam gitu aja teman-teman Nah kalau selama masih airnya hijau seperti ini Masih aman Jadi teman-teman tidak usah khawatir Nah yang penting kolamnya ada lubangnya Bagian atas ya Dibatasi gitu Jadi biar air yang baru Air hujan dari atas itu Luper Keluar gitu teman-teman Jadi air lama tetap di Berdasar dan ikannya bisa Hidup di air lama gitu teman-teman Nah ini kan Ikannya masih sehat-sehat aja teman-teman Wampur ini jenisnya Ada pelati, ada molly Ada molly Thailand Ada molly platinum Ada molly Campur ini guys Ini enggak saya sortir Platinnya campur, campur Ada makulatus Ada heleri Biasanya seperti ini kan Anakannya umurnya sama ya teman-teman Jadi saya masukkan ke kolam itu Umurnya sama dari indukan yang berbeda-beda Dan ini bisa kalau gak diseleksi Bisa kawin silang Wah Tapi enggak apa-apa teman-teman Segera kita jual aja teman-teman ya Segera kita jual Kita pisah-pisah Antara jenis-jenisnya Kita sedi-sedirikan gitu Oke jadi jawabannya seperti itu Selama airnya belum memening Masih hijau Karena green weather dari sinar matahari Masih aman Teman-teman jangan khawatir Ini Ini aja Agak kehijauan-hijauan juga ini airnya Ini masih burayak kecil-kecil Tapi aman teman-teman Ikannya masih sehat-sehat Lahap makannya Menyundul-nyundul peletnya Tuh Ada campur-campur ini Mali ini guys Oke Sekian dulu dari Dutavis ya teman-teman ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax